Intro Pertanyaan terakhir nih, karena waktu juga Bagaimana Dari background kalian nih Sampai hari kalian bisa membesarkan anak Jarmaya Dengan background ya Maksudnya kan kalian udah Makan banget nih pengalaman dalam Kehidupan terus tiba-tiba ada Jarmaya Apa yang kalian Sama-sama sepakati nih Pertama kali tau Dinda hamil Ataupun pas Jarmaya lahir Yang pertama yang kita sepakati adalah Kita gak mau ngebangun Keluarga 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 gue jaman dulu Bukan itu yang gue terapin Dan demikian juga halnya dengan keluarga Dinda Bukan itu yang kita terapin, kita mau buat Sebuah keluarga baru Dan keluarga ini harus Bible based Wow Jadi ketika kita besarin anak Ya pastilah kita baca parenting tips Apa segala macem Tapi setelah kita balikinnya Selaras gak sama firman tua? That's right Gitu Kayak Gue jujur gue tipe orang tua yang cukup keras sama Jarmaya Oh iya? Gue ngedidiknya cukup keras Karena Mungkin banyak yang bilang Oh parenting sekarang gak boleh Anak gak boleh kayak gitu Jangan menggunakan kata tidak Apa segala macem Kan buat gue Bible gak bilang kayak gitu Bible bilang Kalau memang ada waktunya dia harus diajar Dia ajar Karena kita bicara Hari ini mempengaruhi dia 10 tahun lagi Dia 15 tahun lagi Dia 20 tahun lagi Dan gue sadar banget Gue dibesarkan Sebenernya cara bokap gue membesarkan Gue pun beda gitu Dengan cara gue membesarkan Jarmaya Tapi Hal-hal yang baik dari sana gue ambil Hal-hal yang baik dari keluarganya Dinda Yang menurut gue ini biblical Gue ambil Dan gue gak akan lupa Papanya Dinda bahkan ya Dia pernah ngomong gitu Waktu itu kita lagi Drama-drama dengan soal kita mau nikah Beda agama segala macem Itu bapaknya smart ngomong Papa kenal kamu Yang kenal kamu itu papa Kamu jangan denger orang lain Wow Pas papanya ngomong gitu gue kayak Gila Tuhan bisa didik gue dari mana aja Maksudnya itu biblical banget buat gue Betapa seorang bapak bisa bilang Gue kenal sama lo Nah hal-hal kayak gitu Yang kita pengen terapin ke Jarmaya Sehingga dia selalu ngerasa nyaman Ada orang tuanya gitu Jadi buat gue Buat gue Ya dia Kayak sekarang itu kan Dia ikut gitu Dia harus lihat Orang tuanya tuh seperti apa sih kegiatannya Orang tuanya tuh dalam kesehariannya ngapain aja sih Dan apa yang gue terapin dalam kehidupan kita sehari-hari Ya itu juga yang gue terapin ke dia gitu Maksudnya Dia harus ngerti bahwa ketika gue pergi kerja Gue pergi kerjanya ngapain Gue pulangin nanti jam berapa Gue selalu ngobrolin sama dia gitu Dan hal kayak gitu sih Yang coba kita terapin Wow itu interesting ya Maksudnya banyak orang kan Jadi orang tua itu kan Melakukan warisan dari apa yang orang tuanya lakukan kepada dirinya Iya Iya dong Sadar gak sadar Gue dulu suka digebukin sama nyokap gue Gue yakin itu yang dia alami sama nenek gue Iya Gitu dong Nah Mungkin apa yang lo masukin barusan Yang bagusnya lo ambil Iya Yang buruknya lo buang Tapi lo ciptain yang bible based tadi itu ya Iya Supaya anak lo punya fondasi yang benar Betul Karena dengan apapun yang terjelam dunia ini tuh Kalau kita gak punya fondasi yang benar Bahaya banget tuh ke depannya Iya Banget Dan kita setahun nekenin itu sih Kayak Bahkan sekarang Jaremaia aja dipunya kebiasaan Ngingetin kita Kalau kita baru bangun pagi gitu Eh Belum berdoa Kalau mau tidur gitu Kayak semalam gitu Dia udah tidur gitu Dia udah merem Terus dia melek lagi Pah Belum berdoa Walaupun doanya masih yang kayak Manesius aku mau ini Nah makasih gitu Cuma maksudnya Kita mencoba bangun itu dari kecil gitu Karena tadi kayak misalnya lo bilang Tadi soal itu kan Kalau kita baca di Petrus kan Petrus bilang gitu kan Kamu telah ditembus dari cara hidupmu yang lama Ya kan Dari yang kamu warisi dari orang-orang tuamu Nah itu yang gue langsung highlight Iya ya Yang kita warisin yang gak perlu Ya gak usah kita warisin Kalau biblical kita warisin Kalau gak ngapain gitu Nah itu yang kita coba selalu Tanemin value itu sih Buat si Jaremaia Bahkan ya Apa Waktu lo tadi Apa Dinda ngomong Doanya masih kayak gitu Gue inget banget loh Firman Tuhan bilang tuh belajar anak-anak Karena ketulusan Apa yang dia mau minta sama Tuhan itu Itu yang Tuhan denger Kadang-kadang kita terlalu banyak Merancang kata-kata yang indah Bener banget Baca Mati Islam kan Bener banget Kita pikir dengan banyaknya bahasa Yang kita gunakan dengan indah Itu bakal denger Ternyata Tentu tidak Ferguson Iya dong Tidak semudah itu Ferguson Iya kan Ternyata yang kodari hati Itu yang Tuhan denger Betul gitu Betul banget Makanya Gue seneng ya Ngeliat Barry sama Dinda Kalian-kalian tuh Inspiring Gue yakin temen-temen semua Yang disini yang nonton juga Terinspirasi sama kalian Gak gampang loh Maksudnya Barry kan figur ya Terus lu jadi istri seorang figur Dan lu bisa ngutarain Tentang apa yang kalian lakukan Di masa lalu Itu gak mudah loh Buat gue kalian Kalau orang udah berani ngomongin sesuatu Tentang masa lalu Mereka-mereka gak malu Itu berarti mereka udah menang Kita gak malu sama selalu kita Kalau kita ditinggalin itu Itu kayak Itu kayak pribadi kita yang Bahkan kita kalau inget-inget gitu ya bro Kita tuh kayak gak kenal Tuh orang tuh siapa sih sebenernya Kayak bukan kita banget gitu Kalau sekarang kita ngeliatnya Cuma zaman dulu kita mikir Kita dulu kayak gitu loh Ngaco banget gitu Dan gue pernah dikatain Maksudnya kayak Cupu lu gitu Pernah loh Oh iya Pernah Maksudnya kayak dikiranya udah tobat gitu Maksudnya tuh kita gak mau kayak gitu kan Jadi kayak Terus pas dia inget Kita inget-inget Iya kalau misalkan kita pikir-pikir Kalau kita jadi orang lain Kita nganggep kita juga kayak Ih cupu banget sih Dulu soalnya gak begitu Sekarang begini gitu ya Tapi ikut Tuhan Di akhirnya yang mau dikatain cupu Mau dikatain gila Gak apa-apa Ya berarti kita ikut Yang ngatain gak nabuk hidup gue Gue yang ngatain Tadi bokap lu ngomong Ber Gitu Tuhan lebih tau diri lu Dibanding diri lu sendiri Itu 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 Keren banget sih Thank you banget ya Dinda Dari thank you banget Buat waktunya Pokoknya all the best Buat kalian berdua Thank you Di komunitas yang baru Ya Coba diberikan Jangan-jangan Oh enggak Tuhan yang berikan Jangan langsung Tuhan Yesus langsung Udah langsung direct ya Direct Udah gak bisa nih Apa Apa Jaring-jaringnya gak Langsung ke pusat Direct Thank you buat waktunya Thank you so much Ya Teman-teman semua Gue harap lu semua Bener-bener diberkati Sama pembincangan kita pada Sore hari ini Dan gue percaya Lu belajar sesuatu Ambil baiknya Ya lu gak cocok Gak soal lu lakuin Segampang itu Ambil aja yang baiknya Buat kalian semua Dan percayalah Waktu kita sama-sama Mau ikut Tuhan Pasti kan ada Proses demi proses Hilalamin Tapi percayalah At the end kita baru ngerti Ini total maksud Maksudnya Tuhan Dan gue percaya Teman-teman semua Akan diproses sama Tuhan Dan menikmati kebenaran Kedepannya Thank you semuanya Udah nonton di konten ini Dan kita ketemu lagi Di episode berikutnya God bless you semua Bye 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 Terima kasih.